Intro Saudara-saudara saya percaya kalau kita melihat keadaan-keadaan di dunia ini mungkin ini bisa membuat hati kita itu kecil ya tapi percaya saudara-saudara kalau Tuhan ada di pihak kita siapa lawan kita itu bukan cuma sebagai satu kata-kata yang terucap dari mulut kita tapi biarlah itu sungguh-sungguh bisa mendara daging di dalam kehidupan kita Saudara, di dalam setiap persoalan memandang persoalan ini bagaimana seringkali kita lihat dari sudut mana kita ambil itu akan berbeda dengan sudut pandang yang berbeda kita akan mempunyai pandangan yang berbeda tapi semua itu saudara yang berperan itu adalah pikiran kita apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami semua itu, itu yang pusatnya itu di pikiran kita oleh sebab itu Tuhan berkata pembaharuan budimu atau pembaharuan pikiranmu berubahlah berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu dan kita menyadari keterbatasan pikiran kita sebagai manusia manusia itu berpikir cenderungnya ya flat di bawah ini di dunia ini semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan semua yang ada di dunia ini tapi kalau kita memakai pikiran Tuhan beda saudara pikiran Tuhan selalu membawa kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas itu pikiran Tuhan makanya Yesaya berkata pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu bedanya seperti langit dan bumi tidak sama saudara jauh bedanya nah kenapa kita sebagai orang-orang percaya Tuhan menghendaki saudara untuk supaya kita itu tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi ini memang manusia tidak bisa memikirkan ke atas kalau kita tidak change your mind kita tidak mengubah pikiran kita kalau kita tidak mengubah pikiran-pikiran yang betul-betul bisa merubah pandangan kita tidak bisa saudara kalau kita berpikir yang waduh takut waduh ini waduh itu tampak menjadi-jadi saudara nah makanya kita perlu saudara siang hari ini saya ingin bagikan kepada saudara-saudara tentang bagaimana kita itu mengenal pikiran Tuhan dan pikiran kita manusia saya akan ambil dari satu peristiwa disini di peristiwa dimana Tuhan Yesua ada di tengah-tengah para muridnya dari Injil Matius fasal 16 ayat yang ke-7 disitu dikatakan maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti saudara peristiwa ini sebetulnya peristiwa yang lucu juga ya murid-murid itu seringkali berbeda pikirannya dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan tapi itu sampai hari ini terjadi seringkali kita juga berbeda pikiran dengan apa yang firman Tuhan katakan makanya jangan dikukuhi pikiran kita pikiran kita itu hanya membumi hanya di bumi ini gak mungkin pikiran kita tanpa diganti dengan pikiran Kristus kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas ini sangat perlu untuk kita bisa miliki agar supaya kita itu memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan jadi kalau kita tahu ceritanya saya akan bacakan mulai ayat yang pertama ya dan ketika orang-orang farisi dan saduki datang untuk mencobai mereka meminta dia untuk memperlihatkan kepada mereka suatu tanda dari surga namun seraya menanggapi dia berkata kepada mereka saat menjelang malam kamu berkata cuaca cerah karena langit memerah dan pada pagi hari hari ini badai karena langit itu memerah seraya meredup hai munafik sesungguhnya kamu paham untuk membedakan rupa langit tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu suatu generasi yang jahat dan bezina menuntut sebuah tanda dan suatu satu tanda pun tidak akan diberikan kepadanya kecuali tanda Nabi Yulus dan seraya meninggalkan mereka pergilah dia dan setelah tiba di seberang para muridnya lupa untuk membawa roti lupa membawa roti namanya lupa itu tidak ingat jadi lupa membawa roti murid-muridnya juga waduh mateng kok ini kok tidak membawa roti jadi biasanya mungkin bawa tapi waktu itu tidak membawa ayat 6 dan Tuhan Yesua berkata kepada mereka waspadalah dan berjaga-jagalah dari ragi orang farisi dan saduki itu Tuhan Yesua ngomong waspadalah dan berjaga-jagalah dari ragi orang-orang farisi dan saduki yang ditangkap apa? ragi karena apa? pikirannya roti-roti lupa membawa roti lupa membawa roti terus begitu Tuhan Yesua bilang ragi dihubungkan oh ya tau ayo kamu kamu sih lupa kamu kamu saya kira mereka gitu memperbincangkan satu dengan yang lain nah ayat 7 yang kita baca tadi maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata yang lain itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti ini pikiran mereka para murid kemudian kita lihat ayat berikutnya ayat yang ke-8 disitu dikatakan dan ketika Tuhan Yesua mengetahui apa yang mereka perbincangkan ia berkata mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti hai orang-orang yang kurang percaya saudara terus terang aja waktu saya baca sampai ayat ini lupa bawa roti tegurnya apa? tegurannya hai kamu orang kurang percaya orang lupa itu kan biasa namanya lupa gak ingat gitu aja tapi dikatakan disini tegurannya hai orang-orang yang kurang percaya saudara kata kurang percaya kalau saudara perhatikan kata kurang percaya ini kalau dihubungkan dengan tulis Rasul Paulus surat Rasul Paulus di kepada jemaah di Korintus 2 Korintus 4 disitu dikatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Elohim saudara waktu saya membaca ini terus saya cari kok kok seperti ini eh ketemu Rasul Paulus bilang oh ya pantasan jangan dianggap loh pikiran-pikiran kita itu ini membahayakan sekali kalau kita tidak merubah pikiran kita kalau kita tidak ada niatan merubah pikiran kita karena kaitannya seperti ini karena Tuhan Yesus langsung bilang hai orang-orang yang kurang percaya leh ternyata orang-orang yang tidak percaya atau kurang percaya disini saudara pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman orang yang hanya memikirkan perkara-perkara di bumi ini yang memakai pikirannya sendiri memakai pikiran manusia tidak memakai pikiran Tuhan ilah zaman ini sudah menutupi mereka sehingga membuat dia tidak percaya atau kurang percaya ragu-ragu takut cemas khawatir macam-macam segala situasi di dunia ini membuat hidupnya itu terus menerus panik ternyata hubungannya seperti ini kalau kita melihat situasi di dunia ini dengan kepanikan dengan kecemasan dengan kekhawatiran dengan ketakutan yang berlebihan di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang tidak percaya kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tahun ini belajar hidup beriman kepada Elohim agar supaya Tuhan yang segera datang ini dia tidak mendapati kita ini nanti tidak beriman pada saat nanti Tuhan datang apakah aku mendapati iman di bumi jangan sampai itu terjadi atas kita makanya Tuhan baik Tuhan ajarkan kepada kita untuk satu tahun ini kita belajar bagaimana kita itu beriman kepada Elohim kita kembali lanjutkan ayat yang ke sembilan dan sepuluh belum juga kamu mengerti tidak kamu ingat lagi ada lima roti untuk lima ribu orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian ataupun akan tujuh roti untuk empat ribu orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian ini Tuhan Yesua yang bilang kadang-kadang saudara kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam kitab suci saya yakin firman Tuhan katakan ada ayat yang berkata kalau semua peristiwa dan kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesua berserta dengan murid-muridnya selagi Tuhan Yesua ada di atas muka bumi ini kitab atau kitab suci ini tidak nampung terlalu banyak makanya yang tercatat di sini berarti itu adalah yang penting yang mewakili banyak peristiwa-peristiwa mujizat dan sebagainya saya yakin yang mewakili di sini itu yang penting makanya peristiwa ini saudara Tuhan ingatkan Tuhan review kembali untuk murid-muridnya supaya pikirannya itu tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini perlu mereview saudara kenapa kita perlu datang beribadah dengar firman Tuhan baca kitab suci itu untuk mereview pikiran kita supaya pikiran kita itu bukan cuma memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini saja nanti di mata Tuhan kita termasuk orang yang tidak punya iman atau kurang percaya karena Tuhan baik Tuhan mau menjadikan saudara dan saya itu untuk bisa bersama-sama untuk selama-lamanya di surga supaya pada saat nanti Tuhan Yesus datang tetap mendapati iman di dalam diri setiap kita yang percaya katakan amin tidakkah kamu ingat lima roti untuk lima ribu orang ya memang ini luar biasa tapi murid-muridnya itu tidak bisa mikir makanya perlu Tuhan mengulangi lagi mengingatkan lagi tidakkah kamu ingat berarti lupa tidakkah kamu ingat tujuh roti untuk empat ribu orang dua peristiwa ini bisa mewakili saya percaya terlalu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid saya yakin saudara mujizat masih berlangsung sampai hari ini jangan sampai pikiran kita itu hanya memikirkan perkara-perkara di dunia sehingga di mata Tuhan kita itu termasuk orang yang kurang percaya atau tidak percaya makanya Tuhan baik Tuhan mau memakai kita untuk sungguh-sungguh bisa belajar untuk memakai pikiran Tuhan kadang-kadang memang secara manusia ini mustahil tidak mungkin tidak mungkin saudara kita itu sedang belajar saya pun ini seringkali begitu hari-hari ini bukan berarti kita tidak menghadapi situasi-situasi yang mustahil kadang-kadang Tuhan capek Tuhan ini terus menghadapi begini capek tapi ini yang Tuhan mau karena apa waktunya sudah terlalu singkat bagaimana persiapan saudara dan saya salah satunya belajar untuk mengubah pikiran kita pakai pikiran Tuhan ya saudara kita lanjutkan ayat yang ke-11 ternyata pandangan mereka keliru Tuhan Yiswa berkata begini ayat 11 bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan aku berkata kepadamu waspadalah terhadap ragi orang farisi dan sadugi saudara perhatikan perkataan Tuhan Yiswa ini kalau murid tadi kan roti lupa bawa roti 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 yang untuk dimakan itu tapi Tuhan Yiswa berkata waspadalah terhadap ragi orang farisi wah mereka sudah bingung ribut sendiri saling memperbincangkan Tuhan tahu dan Tuhan berkata apa yang kamu ributkan aku tidak ngomong kamu tidak bawa roti waspadalah terhadap ragi orang farisi dan sadugi ternyata disambung ayat 12 disitu dikatakan ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspadalah terhadap ragi roti melainkan terhadap ajaran orang farisi dan sadugi kata ajaran orang farisi dan sadugi ajaran ajaran yang membawa kita masuk ke surga atau masuk ke neraka ajaran ajaran yang sesuai dengan perintah perintah Tuhan atau ajaran ajaran yang dipelesetkan dari perintah Tuhan kalau di luar perintah Tuhan ya sudah lah hewes masuk neraka yang dipeleset pesetkan ini yang harus saudara dan saya perhatikan karena dikatakan disini ajaran orang farisi dan sadugi mereka bukan orang yang tidak taat mereka adalah orang orang yang taat orang farisi dan orang sadugi itu orang orang yang taat tapi Tuhan Yesua mengingatkan waspadalah terhadap ajaran orang farisi dan sadugi saudara ini mengingatkan untuk saudara dan saya yang hidup di jaman akhir di jaman akhir jelas firman Tuhan katakan akan bermunculan ajaran ajaran sesat akan bermunculan nabi-nabi palsu halal seperti ini yang harus saudara dan saya waspadai ajaran ajaran yang seolah-olah benar tapi apakah itu membawa kita untuk ke surga atau untuk ke tempat lain makanya saudara Tuhan Yesua selalu memikirkan untuk perkara-perkara yang kekal Tuhan Yesua berkata aku gak ngomong kamu itu lupa bapak roti bukan ragi roti baru murid-muridnya nge sadar baru mengerti dikatakan disitu yang dimaksud itu bukan ragi yang ragi buat roti tapi yang dimaksud itu adalah ajaran-ajaran orang farisi dan orang sadugi ajaran-ajaran ini yang menentukan kita dibawa kemana dan ini yang harus saudara dan saya waspadai di hari-hari ini jangan sampai pikiran kita ini kita biarkan terus yang kita pikirkan cuma bagaimana kita di dunia ini bisa bahagia bisa makmur bisa ini ikut Tuhan soro didi ada jangan ke situ soro nanti kamu kesini aja jelas firman Tuhan katakan jalannya sempit pintunya sesak dan sedikit orang yang masuk ke sana dan ini harus merupakan satu warning untuk kita dan bukan halus loh ini saudara kalau saya dengar belajar firman Tuhan saya gak ya ada takutnya juga tapi takutnya itu bukan takut semakin menjauh justru kalau kita ngerti firman Tuhan takutnya semakin mendekat semakin memperkenankan Tuhan semakin bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan itu harusnya respon kita nah ini hanya bisa apabila kita sudah mengubah pikiran kita kalau kita belum mengubah pikiran kita udahlah saudara saya ngomong dengan seseorang bukan orang yang tidak berpedikidikan saudara gelarnya rentetan saudara tapi pada saat saya ngomong saya jelaskan tentang value-value di tempat kita ya dia dia nangkapnya itu cuma secara logika pikiran-pikiran manusia tapi begitu saya ngomong mulai masuk lebih lagi mulai mengarah ke perkara-perkara yang kekal sepertinya baru ngeh firman Tuhan sendiri katakan memang jangan kita itu membanggakan apa yang dikatakan dalam tanda kutip pengetahuan pengetahuan dunia ini membuat manusia sombong orang yang sombong itu tidak layak saudara justru Tuhan katakan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan padahal kita ini siapa kita ini bukan siapa siapa bukan apa-apa tapi oleh karena Tuhan kita ini bisa Tuhan pakai menjadi alatnya kita ini bisa menjadi rekan sekerjana Tuhan kita bisa ngerti akan firman Tuhan Rasul Paulus sendiri mengingatkan ada banyak orang membaca perjanjian lama itu tanpa selubung dibuka sehingga mereka bermacam-macam menafsirkannya saudara hal-hal yang bermacam-macam menafsirkan ini yang kadang-kadang membuat kita sendiri juga kena dampaknya orang tersebut bilang begini yang sudah kembali ke akar asli juga macam-macam itu ada yang pakai talit pakai ini saya tidak menyalahkan itu salah itu tidak tidak apa-apa sejauh itu tidak apa-apa tapi itu bukan yang yang substansi itu bukan yang dasar yang harus kita ambil misalnya tradisi doa dia orang yang pernah belajar sejarah dan sebagainya doa kenapa mestinya lipat tangan begini terus matanya ditutup itu katanya itu dulu di daerah-daerah dingin kalau doa itu sambil gemeteran sambil kedinginan gitu loh sambil gini tangannya ya terlepas benar salah saya sehingga ini tapi saya cuma bahas apa yang di firman Tuhan aja doa macam-macam kalau menurut tradisi kita harusnya doa itu dengan menadahkan tangan gini ya gak apa-apa doa mau menadahkan tangan silahkan saya doa kadang-kadang saya menadahkan tangan tapi bukan berarti doa begini tutup mata salah mau buka mata buka mata kan mata celilu gitu itu membuat kita gak bisa konsentrasi kenapa kita tutup mata makanya saya ya mau buka mata gak masalah kalau kita bisa fokus bisa ini gak masalah cuman di dalam kitab suci yang ada itu ya ada dua Tuhan Isu sendiri bilang orang pemungut cukai kalau doa sambil menepuk dadanya dia gak berani mana ngada tapi yang orang farisi dia berdoa dengan dada membusungkan dada dengan wajah ke atas tapi setelah ini jangan saudara kalau kita lagi doa nola-nola farisi jangan itu gak ada ya mau doa begitu silahkan tapi itu yang saya pakai sebagai bahan untuk diskusi gimana mereka pemungut cukai itu berdoa sambil menempuk menempuk dada mungkin dia begini menempuk dada bisa gini dia gak mungkin buka mata dia mungkin tutup mata sambil rasanya gak layak mungkin sambil nangis sambil ya itu yang ada saya bilang terus ya harus begini kalau tradisi langsung saya ambil eh kita tidak mengambil tradisi tradisi Yahudinya loh itu mereka pakai ini loh dia pengetahuannya masih masih ada saya tambahkan ada yang basuh kaki ada yang pakai kiblat ada yang ini macam-macam tapi oh ya ada ya tak tambah pengetahuannya tapi kita lihat disini saya bilang no Tuhan Yesua memperbarui hati kita bagaimana hati kita itu berseru kepada Bapak di dalam nama Tuhan Yesua ya itu itu yang yang substansinya kita ambil bukan pernah-perniknya bukan budayanya bukan tradisinya no baru dia seperti oh iya 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 Tuhan Yesua sendiri kalau berdoa gimana yang jelas berlutut di taman Getsemane itu ya sampai keringatnya kayak ngeluarkan kayak darah seperti darah gitu sampai dengan ketakutan pasti dengan gemetal dengan ini terus pernah Tuhan Yesua berdoa dengan mengerang bagaimana itu doa mengerang saudara ada banyak hal yang kita bisa ambil dari firman Tuhan bukan tradisi bukan budaya bukan tapi kebenarannya yang kita ambil nah makanya yang dimaksud Tuhan Yesua disini adalah ajaran orang farisi dan saduki baru waktu itu murid-murid mengerti saudara perhatikan kata mengerti ini yang harus saudara dan saya alami jadi orang-orang percaya belajar firman Tuhan kita harus sampai tahap mengerti jangan kita biarkan nanti kan jelas sendiri ya gak mungkin kadang-kadang kita itu kurang memacu diri tadi pagi istri saya juga membahas prinsipnya sama hal yang di atas dan di bawah bumi tapi ngajarkan banyak kita itu kurang ada usaha untuk mencari padahal firman Tuhan itu ajarkan cari cari orang cari itu gak duduk pertingkrangan gini-gini itu bukan mencari itu namanya layel-layel orang mencari itu ada usaha kesana kemari ke ini ada usaha menggali ada usaha belajar ada usaha membanding-bandingkan ada usaha itu namanya mencari sampai tahap mengerti saudara perhatikan ayat 12 tadi ya kata mengerti disitu saya hubungan dengan kolose 3 E 2 pikirkanlah mengerti apa nah saya hubungan dengan kolose 3 E 2 itu pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi waktu itu seperti pikiran murid-murid itu terbuka oh yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan ragi-ragi roti yang dimaksud itu adalah ajaran orang farisi dan saduki oh itu mengerti 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 oh pikiran kita itu harus memikirkan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi ini aja saudara dan saya beribadah mencari kebenaran mencari Tuhan mencari hadirat Tuhan dan sebagainya itu adalah supaya kita itu bisa punya pikiran yang sudah diubahkan kalau pikiran kita gak diubahkan pikiran kita itu cuma perkara-perkara di dunia ini saja nasihati kepada anak-anak kita juga perkara-perkara yang di dunia ini saja nah sekolah yang pintar ya nanti jadi insinyur jadi hakim jadi dokter jadi ini pintar ya yang pintar sekolah rajin belajar kalau gak bisa bilang sama papa bilang sama mama nanti les ini les itu les ini perkara-perkara gak salah saudara tapi kenapa kita orang-orang yang belajar untuk memikirkan perkara-perkara di atas kita nasihati anak-anak kita belajar yang pintar belajar ini ya nanti nilaimu baik supaya Tuhan dimuliahkan belajar yang pintar nanti kamu bisa berhasil menjadi orang sukses jangan lupa tolong sesama nama Tuhan dipermuliahkan nanti melalui hidupmu kamu akan dipakai menjadi alat Tuhan tapi belajar yang pintar kalau kamu goblok Tuhan gak dimuliahkan tambahin gitu itu orang tua yang sudah sadar pikirannya juga mengikut sertakan Tuhan di dalam segala hal oh gitu aja apa beda-beda tipis gitu itu bedanya langit dan bumi saudara sama seperti Tuhan pikiranmu bukan pikiranku sejauh tingginya langit dan bumi itulah pikiranmu dan pikiranku kalau kita memakai pikiran-pikiran di atas kita pakai pikiran-pikiran Tuhan kita tuh gak mikirkan perkara-perkara di dunia eh gak apa-apa kamu mau kemana ini lebih penting kamu kamu berhasil di dunia ini kamu nanti dilihat orang kamu kalau gak berhasil gak sukses gak dilihat orang kamu kamu ini ini loh ini waktunya ke gereja waktunya pelayan ke gereja minggu depan masih bisa bulat depan masih banyak tapi ini kesempatan untuk kamu kesempatan untuk karirmu kesempatan saudara kadang-kadang kita itu gak sadar itu yang membuat anak-anak kita akhirnya punya oh ya sukses di dunia oh ya masa depanku oh ya ini oh ya jarang anak-anak yang mikir iya di langit belakang langit biru itu apa ya jarang karena jarang diajak omong-omong yang yang perkara-perkara yang di atas saudara minta anugerah agar supaya kita juga menerima anugerah itu saya terus terang aja juga kalau ngomong orang tua papa apalagi kalau mama saya masih mama mama saya itu doakan anak-anaknya masih waktu kecil kita diajar masih diajar untuk pergi ke sekolah minggu diajar untuk ini meskipun hanya sebatas itu karena waktu itu juga saya nilai mama saya juga belum dilahirkan kembali setelah saya ditangkap Tuhan saya dilahirkan kembali saya hampir tiap hari saya jagongi mama saya jagonginya enggak ujuk-ujuk begitu saya belikan kursi ayun-ayun itu kursi yang kursi yang bisa ayun-ayun gini nah tak belikan itu seneng mami seneng seneng duduk disitu saya ngeret kursi di depannya hampir setiap hari saya duduk di depannya sambil mama saya begini saya omongi ngampuni bagaimana mengasih sesama bagaimana mulut ini jangan kata-kata yang kotor kata-kata yang ini harus begini gini sampai dia sambil layih tidak tahu dia kalau diomong berubah puji Tuhan berubah pandangan-pandangannya berubah ya berubahnya ya sudah sudah umur jadi enggak bisa ya untuk saat teduh untuk apa ya tapi pola berpikirnya berubah kata-katanya berubah apalagi setelah kami married ya saya sama istri istri saya ini kan kalau ya istri saya ini orangnya di tengah-tengah rumah tangga di keluarganya itu paling kasar kayak gini paling kasar bayangin kalau saya di tengah-tengah keluarga saya paling halus kayak gini paling halus bayangin nah waktu kami married waktu kami menikah ya saya percaya dengan kehadiran istri saya itu banyak mewarnai di keluarga kami keluarga saya khususnya ya keluarga kita keluarga yang luar biasa luar biasa apanya uraan luar biasa ngomong gini terima telepon halo dadah mau gini mau gak mau ya juga tapi dengan adanya ini istri saya kalau terima telepon halo ya kalau istri saya telepon kadang-kadang yang terima orang-orang di rumah halo oh iya gak ada oh saya tahu itu istri saya belum istri waktu itu saudara saudara ya itulah hal-hal yang kita pakai di dunia ini perlu itu bisa kita pakai sebagai alat untuk Tuhan dimuliakan orang Kristen bukannya gak boleh kaya orang Kristen bukannya gak boleh kerja keras orang Kristen gak boleh belajar yang rajin punya gelar banyak bukan tapi dibalik semua itu kita harus punya pengertian semuanya itu untuk memuliakan Bapak di surga bukan untuk aku 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 siapa aku di dunia habis ya kita itu sudah tinggal nama nama hari ini saudara dipanggil masukkan peti kalau besok dikubur atau lusa atau tiga hari boleh undur seminggu boleh diundur sebulan boleh tapi hari itu juga stop orang cuma ingat nama tinggal nama tinggal ingat nama oh dulu pernah ada kalau seandainya seandainya satu saat nanti saya enggak tahu kapan saya enggak ada oh dulu hari itu juga enggak ada oh dulu Pak Loki itu pernah kotbah di sini berarti sekarang sudah enggak kalau memang itu beristiwanya kalau nanti sampai zaman Tuhan datang terus saya diangkat mungkin enggak tahu lain lagi ceritanya itu keterbatasan kita sebagai manusia mikirkan itu berkara sangat terbatas kita punya banyak handicap makanya apa sih kalau mau sombong itu apanya yang mau disombongkan segala sesuatu itu fana begitu kita habis masa hidup kita di dunia habis sudah hari itu juga tinggal memori jadi kata mengerti itu disitu saudara makanya way out nya apa nah kalau kita ngelihat gini 1 korintus 2 16 disitu dikatakan begini sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia tetapi kami memiliki pikiran Kristus wow ini luar biasa kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita sendiri tanpa mengubah pikiran kita menjadi pikiran Kristus susah bagi kita tidak ada artinya apa maksud pikiran Kristus di dalam Filipi fasal 4 ayat yang ke 7 disitu dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesua di dalam Filipi fasal 2 Tuhan Yesua yang adalah Elohim dia turun ke dunia menjadi manusia dia sebagai Tuhan turun ke dunia menjadi manusia itu sudah merendahkan diri sedemikian rupa turun di dunia bukan lahir sebagai di istana sebagai pangeran di raja kerajaan ini ini tidak sebagai anaknya tukang kayu merendahkan diri sedemikian rupa sebagai hamba itu loh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus yang harus saudara dan saya juga miliki pakai pikiran ini Tuhan Yesua datang ke dunia merendahkan sedemikian rupa supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh ditinggikan di dalam kerajaan surga bukan mementingkan dirinya sendiri tapi Tuhan Yesua berkata kuserahkan semua kepadamu begitu selesai sudah genap sudah selesai tapi saat itu termeterai ada akses jalan dari dunia ini ke surga begitu Tuhan Yesua bilang sudah genap sudah selesai saat itu terbangun akses masuk ke surga jalannya di dalam Tuhan Yesua makanya Tuhan Yesua bilang akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapak kecuali melalui aku untuk bisa membangun akses itu Tuhan Yesua harus korbankan nyawanya sebelum dia korbankan nyawanya dia harus merendahkan dirinya menjadi manusia dan menjadi hamba di dunia bukannya diterima di dunia Tuhan Yesua ditolak bahkan sampai mati di atas kayu salib apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesua hanya karena memikirkan perkara-perkara yang di atas barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal hidup yang kekal itu menjadi tujuan akhir dari Tuhan Yesua saudara dan saya yang didorong untuk menjadi sama dan serupa seperti Tuhan Yesua agar supaya hidup kita juga semuanya itu memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas bukan yang bukan yang terima kasih Terima kasih.